Waalaikumsalam Ustazah Dengar suara Ustazah Dengar ya Ustazah ya Abu Aldir Ustazah Ustazah masuk melalui Facebook Susah Ustazah Menggantinya ya Ustazah ya Jangan khawatir Kita buka ya Pembelajaran hari ini Walaupun masih ada orang Kita buka dengan Pas bas malah Ada ya di ibu ya Mereka mengetahui Kameranya Bawa aja di sini Bagi pertama Udah ada Mana yunian Ada Itu juga Teruskan Jangan laman Jangan lupa Ibu 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 Gimana Belajarnya Mas Ustazah Jujur aja Jujur Jujur itu indah Ayo Gimana belajarnya Hilya Hilya Kan gak boleh dimakan Gak boleh Ayo Kelurkan lah Kelurkan lah Hilya Kan gak boleh Omi bilang Sini 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 saya Kelurkan Nih Tak boleh lah Meluarkan Belajar matematikanya Bisa diikuti Atau gimana Ayo Hilya Bisa diikuti Fungsi Fungsi kemarin Macam-macam Fungsi ada berapa Hilya Macam-macam Fungsi 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 injektif surjenak sama bijektif kalau injektifnya bagaimana menandai dia itu fungsi injektif dia hampir sama dengan fungsi yang main A punya satu kawan contohnya kemarin siswa hanya punya satu kelas mungkin seorang siswa punya dua kelas jadi salah satu contohnya dia injektif kalau surjektif bagaimana pada onto setiap daerah hasil sama dengan daerah kawan iya daerah hasil sama dengan daerah kawan berarti di himpunan B semua mendapat panah kalau injektif bagaimana korepondensi satu-satu begitu sebaliknya di Muna B punya satu kawan ini isu sambil nuyung punya itu ini usahaja agak jaringan ya karena di rumah usahaja pun pakai indosan jadi suka hilang timbul hilang timbul ya jadi ini harap dimaklumi ini nanti usahaja kasih jadi kita sudah sampai ke macam-macam usia sekarang kita masuk operasi al-jahra operasi al-jahra sofia az-zahra sofia az-zahra itu abu az-zahra usahaja ya jadi jangan jangan ayo sofia az-zahra bentar 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 sebentar baru coi semu ini tadi belum nanti ada berapa operasi operasi dalam matematika ada berapa operasi dalam matematika tengok tengok layarnya juga sudah kancing yuk layarnya ke dalam ada sudah amin pajak penurangan penurangan kekalian dan kekalian kekalian kita mulai saja operasi penjumlahan pengurangan perkalian dan pembagian jika F dan B adalah fungsi yang terdepan isi pada kekalian maka kekurangan operasi diatas dapat disuruhkan seperti itu dikasih nah manusia jari tidak bisa kebawah lagi maka ini dia ya agak kambur ya yang ini kalau dia tambah sudah ditambahkan saja kalau dia nanti kurang kita kurangkan kalau bagi kita bagikan yang kurangkan kurang panjang kalau dikali yang ketiga kali dia punya syarat kalau GX tidak sama dengan 0 jadi nanti GX-nya tidak boleh 0 kalau GX-nya 0 dia tidak bisa kita bagikan ya jadi misalnya jadi MX per 0 jadi tidak bisa dikerjakan jadi punya syarat untuk pembagian GX-nya tidak sama dengan 0 kalau GX-nya sama dengan 0 tidak bisa dibukan atau dikerjakan itu dia maksud GX tidak sama dengan 0 sedang operasi pemangkatan dengan pangkat gulat itu mengikuti operasi ya lanjut saja mengikuti operasi perkalian ya operasi perkalian jadi pangkat tidak paham lagi ya pangkat sama dengan perkalian misalnya 2 pangkat 2 itu kan artinya 2 kali 2 jadi operasi pangkat itu sama dengan operasi perkalian ada pun penjelasan tentang cara akan diperinkan pada contoh yang kita masih masukkan contoh pertama fungsi FX-nya X tambah 2 dalam perkuatan fungsi GX-nya juga X tambah 4 maka tentukan hasil dari FX tambah GX FX GX FX dibagi GX lanjut nah ini dia jadi kita tambahkan ketika kita menambahkan salah satunya harus sejenis yang sejenis yang kita tambahkan kalau tidak sejenis tidak bisa kita tambahkan perhatikan ini FX ini GX oke ini GX ya ke atas dulu boleh ustaz boleh 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 ke atas nah tadi kan kita tambahkan baru yang di bawah yang di bawah dia ustaz Jariska boleh ustaz pak kakak aja yang ini yang nge-sep boleh 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 ntar ya oke sudah sudah bisa masuk pintu Halo ya bu iya bentar iya bentar iya bentar iya bentar iya bentar bukan iya bentar ya Allah wapun kita main stop ada yang terjadi agak bener maka kita bisa gendong bojonya gendong bojonya membuatnya matah juga pangeran aja yang apa? mama esi lupa bisa Ustaz ya loading ya loading ya Oh 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 Tidak ada yang ke foto banget Tidak ada yang ke foto banget Itu orangnya begitu Ya Tadi udah dicoba dibuka ininya Udah pernah dicoba Dibuka file ya Udah Cuma Berarti file nya yang bermasalah Dari sini aja ya Oke oke Iya 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 lanjut aja Jadi ya Itu tadi operasi ya Operasi mau kita jumlahkan Kita jumlahkan Ini 2x ditambah 4 Jadi 2x ditambah 4 ini Kita harus teliti Di sini kita lihat Kawannya Yang paling ketikkan X tambah 2 kuadrat Jadi lebih bagus Kita bentuk Persamaan GX itu Membentuk X tambah 2 Jadi kan Perhatikan yang saja putar-putar 2x tambah 4 2 nya kita keluarkan 2 nya kita keluarkan Baru kita buat Dalam kuruk X tambah 2 Kenapa harus X tambah 2 Mengikut CGX Kita bentuk Dia sama dengan CGX X tambah 2 Biasanya memang Ini pasti Insya Allah bisa Kalau soalnya itu Menginginkan penyederhanaan Ya biasanya bisa Disamakan dengan CGX nya Atau dengan teman Maka ini 2 kita keluarkan Jadi di dalamnya X tambah 2 Coba kita tes 2x 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 Ini proses Komfaktoran Baru kuadratnya tetap kuadrat Setelah itu X tambah 2 Kita kuadratkan Ini kan kuadratnya ini Dalam kurung Jadi semua yang dalam kurung ini Harus dikuadratkan 2 kita kuadratkan Jadi 4 Keluar dia 4 X tambah 2 Tetap kuadrat Baru setelah itu Ini kan koefisiennya 1 1 disini Maka yang kita jumlahkan Koefisiennya saja 1 tambah 4 Yang di tangannya nanti Dimakannya itu Kalau mau kita jabarkan ini X tambah 2 kuadrat Moleh kita jabarkan Tetapi Tahap awal Ini saja kita sudah paham Kalau X tambah 2 kuadrat Ini kan dijabarkan Sudah pelajaran SM Jadi hasilnya 5 X tambah 2 Oke nanti ya Kalau mau ada yang bertanya Lanjut Kita kalikan Atau perkaliannya Oke ini MX X masukkan Kalau kali kita kalikan Jadi tetap Baru ini Sama kayak tadi Kita faktorkan dia Kita faktorkan Untuk apa? Untuk memperlih Ini kan tadi jadi sama 4 X tambah 2 kuadrat Baru 1 X 4 Kalau perkalian kita kalikan koefisiennya 1 X 4 4 4 4 apa? 4 X tambah 5 Pangkat 4 Ingat Pangkat Kalau perkalian pangkat Pangkatnya dikumpulkan 2 X tambah 2 4 X 2 X 3 Jadi 5 Ingat Perkalian Pangkatnya dikumpulkan Koefisiennya Dikalikan Koefisiennya Ditambah Yang 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 Pembagian Pembagian Itu juga Kita bagikan X tambah 2 Kuadrat Fungsi MX Fungsi GX nya Kita masukkan Baru ini tetap tadi ya Sama seperti tadi Kita Faktorkan Mempermudah Dari awal sudah ada Hasilnya Baru lihat X tambah 2 X tambah 2 Kalau pembagian gampang Kalau sama coret aja Kebetulan Pangkatnya juga sama Karena sama Langsung Tinggal Satu per empat Ini koefisiennya Satu Satu Kalau nanti Disini pangkat tiga Disana Dibawah pangkat dua Kalau pembagian Pangkatnya diapain Ayo Siapa yang masih ingat Kalau pembagian Pangkatnya diapain Ayo Baru Kurang Kurang Kalau disini tiga Disini dua Jadi Seper empat Buka kurung X tambah 2 X tambah 2 Pangkat satu Cuma gak pernah Seperti itu ya Operasi Penggirkan 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 juga sama Penggirkan juga sama Boleh lanjut Terus saja Oke Tentu dua 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 Dua 扮урang Pro Tentu dua Per Tentu dua A Perkurangan B Perkalian C Pembagian Ayo Coba Ini bentuknya Pecahan ya Nah ini bentuknya Masih Kesab Kalau pecahan Sama seperti konsep Bilangan pecahan Kalau dikurangkan harus disamakan Penyebut Bagaimana menyamakan penyebut Menyamakan penyebut ada dua Pertama bisa mencari EPB Atau bisa juga mencari KPK Bentar ya nak Ini cantik Ini cantik Ini cantik Ini cari Ini cari Ini cari Sini-sini Kasiumi Kasiumi sini Bagaimana misalnya Ini cari kali-kali Kayak gitu ya Beli Beli Tapi Harusnya kok yang jelek Ini Arti Yang Pecahan Disamakan penyebutnya Kita samakan Kita kalikan saja ya Biar gampang Kita kalikan penyebutnya X kurang 4 X kurang 4 X tambah 3 Kita kalikan Kita kalikan Tanda kurang tetap Baru ini kita silang ya Pelajaran Kita silang 2 X tambah 6 x 3 Ini juga kita silang 2 X kurang 8 x 4 Tinggal proses Nah tinggal proses Bawahnya jadi sama ya X tambah 6 x 4 Kita tulis saja satu penyebutnya Baru ini kita terus silang Tanda kurang Kita terus silang Kita silang ya Kita lanjut Baru ini kita kalikan Ini kita kalikan 2 X kuadrat 2 X kali X 2 X kuadrat 2 X kali 3 2 X kali 3 6 X simpan ya Baru 6 kali X 6 X 6 X tambah 6 X 12 X Cocok 6 kali 3 18 Lanjut 2 X kali X 2 X kuadrat 2 X kali min 4 Min 8 X simpan Min 8 kali X Min 8 X Min 8 X Dikurang min 8 X Jadi min 16 X Min 8 kali min 4 Dan posisi Jadi 2 Oke ya Baru kita jumlahkan Yang sejenis saja ya Kita jumlahkan Yang pangkat 2 Dengan pangkat 2 Berarti 2 X kuadrat Nah ini 2 X kuadrat Dikurang 2 X kuadrat Ya Habis ya Ya ini 2 X Ya 2 X kuadrat Kurang 2 X kuadrat Habis 12 X Min ketemu min Jadi pos Positif Positif Jadi positif 16 12 Tambah 16 Jadi 2 8 X 18 Min kali positif Jadi 18 Kurang 32 Jadi 18 Kurang 32 Jadi Min 14 Ya Bawahnya Kita kalikan Seperti biasa X kuadrat Kurang X Jadi 2 X 4 Inilah Hasilnya Gak bisa lagi Disini Ini Ada pertanyaan Sampai sini saja Sampai yang Perkalian Pengurangan Tanya dulu Pada yang bingung Sakitnya Sakitnya Kalau penjumlahan Pengurangan Asal Paham saja Tanda negatif Ketemu negatif Ya ini Makanya ini harus dibuat dalam kurung Ya ini dibuat dalam kurung Kalau gak terkadang siswa Gak dikalikan yang Tanda kurang dengan Ini 38 Jadi Dibuatnya kurang 4 Maka hasilnya 1 Jadi tambah Min ketemu min Min ketemu min Min ketemu Min positif Min ketemu Min ketemu Min ketemu Min positif Jadi negatif Gitu ya Jadi nanti ada siswa Dibuatnya sini kurang 16 Tambah Tunggah 2 Ini diacungkannya Tanda kurang Ini Maka diperuntangan Itu harus Setelah Tanda kurang Karena Dia berpengaruh Kalau itu Sudah terjadi Sudah bisa Dalam penjumlahan Dan Siapa yang belum Berkalian Aljabar Adik Bagaimana Selatan Wanita Matima Kelas 10 Bim Kelas 10 Ya Tidak 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 Siapa yang Tidak Jahra Mana Jahra Bisa Jahra Banyak pertanyaan Jahra Wajanillah Jeluh Jeluh Tidak 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 apa lagi apa namanya kita coba lagi ya pengurangan penyebutnya kita kalikan ini sebenarnya langkannya sudah bagus sekali ini kita kalikan penyebutnya kita kalikan baru silangkan ini ya atas dengan bawah silang di anak silang makanya disini kuatnya 2x tambah 6 baru ini silang 2x kurang 8 lalu sudah disilangkan tinggal atas kita kalikan kalau di bawah kuatnya ini menyebutnya jadi satu saja seperti misalnya 2x3 kurang 4x3 itu kan jadi 2 kurang 4 per 3 2 kali ya kalau kuatnya sudah dipanjangkan sudah penyebutnya ambil x tambah 3 x kurang 4 jadi diambilnya yang 5 tambah itu ya gak masalah mau x kurang 4 x kurang 4 mana yang mau 2an gak masalah baru yang pemilang pertama ini kita kalikan yuk coba kita kalikan baby 2x kali x berapa baby 2x kali x oke bagus baru mana lagi baby baru 6x2 yang mana nak 2x kali x 2x2 baru 2x kali 3 jadi ini gini dia 2x kali kan dulu sama ini x tambah 3 baru 6x kan x tambah 3 gitu dia satu satu 2x kali x 2x5 baru 2x kali 3 berapa baby? 2x kali 3 nak 2x kali 3 oke si simpan ya simpan 6x ya simpan baru mana lagi baby? baru mana lagi? baru mana lagi? 6x kali berapa 6x? berapa nak? 6x ada ini tadi simpan 6x tambah 6x berapa? 12x kenapa ditambahkan bisa? karena sejenis kalau gak sejenis jangan tambahkan ya karena sejenis bisa sama-sama berapa 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 baru mana lagi baby? satu lagi baby? 2 2 dikali x udah tadi 2x kali x 2x kondrat 2x kali 3 6x simpan 6x 6x simpan tambah aja 12x 12x 1x 6x 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 3x berapa 6x 3x 8x 8x udah selesai selesai ya kayak gitu juga ini dapatnya ini dia seperti tadi ya baby ya caranya baru ini ditulis ulang ini dia membuka kurung min kali 2x kondrat min 2x kondrat min kali min 16x positif 16x min kali 32 min 32 ini dibukanya jadi seperti ini pempermudahan kalau sudah mahir langsung boleh 2x kondrat kurang 2x kondrat yang sejenis ya 0 12x tambah 16x 28x 18 kurang 32 min 14 sudah min 4 baru bawahnya tadi bawahnya disekalikan juga tadi ya sama seperti cara yang x kali x min 4 min 4 simpan 3 kali x 3x min 4x tambah 3x min x 3x min 4 min 20 yang bawahnya sudah jadi di atasnya sudah jadi ini bawahnya di atasnya di atasnya bisa disekalikan sederhana kalau tidak bisa ini belum tahu kita bisa atau tidak karena ini bisa difaktorkan tapi kan ini kalau difaktorkan balik kemarin balik kemarin kalau 24 14 apakah bisa difaktorkan ini maka kan ada yang sama boleh tapi sepertinya tidak ada yang sama kalau ada biasanya dia akan sampai disitu ada lagi yang mau bertanya berarti sudah bisa lagi ya karena perkalian aljabar juga di SMP di SMA kita komper ke dalam dan mengulau lanjut kita ini berapa menit lagi Ustazah? ada 3 menit lagi Ustazah oke kita lanjut ya 3 menit lagi Ustazah 3 menit lagi satu lagi perkalian kalau perkalian gampang atas kali atas bawah kali itulah konsep perkalian pecah kalikan atasnya 2X tambah 6 kali 2X kurang 8 bawahnya kalikan X kurang 4 X tambah 3 baru kalau pembagian gampang tujuan kita membuat faktor itu menjadi sama supaya bisa dicorek itu aja kotak katin membuat sama dibawahkan X kurang 4 X tambah 3 maka di atas kita buat supaya yang ada X kurang 4 X tambah 3 coba kita tes 2X tambah 6 2 nya kita keluarkan 2 kali X 2X jadi supaya jadi 6 tambah 3 atau ini ya X tambah 3 itu 2X kurang 8 kita keluarkan dia kita faktorkan faktor 2 kita keluarkan 2 kali X 2X 2 kali min 4 min 8 jadi 2X tambah 6 aku itu sama dengan 3 2X tambah 3 2X kurang 8 sama dengan 3 2X kurang 4 faktor yang sama corek X tambah 3 X tambah 3 corek X kurang 4 X kurang 4 corek jadi tinggal 2 kali 2 4 4 jadi persatu ya persatu ya hasil penyederhanaan per kalian ini kamu sepatu oke gampang ya sampai situ itu ada yang mau ditanya sebelum kita tutup bisa Zah kalian adikkan ya menanya Zah kan yang di atas kalau dikalit tuh hasilnya 4X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 8 4 8 bisa disederhanain di bagi 4 itu Zah boleh boleh ya jadi ini caranya kalau disederhanain kalau disederhanain hasilnya 1 Zah kalau disederhanain hasilnya 1 yang bagian atasnya coba cek lagi 2X kali 2X berapa? 4X pangkat 2 2X kali min 8 min 16 X min 16 ditambah 12 X min 4 X jadi min 4 ya min 4 X 6 kali min 8 minus 48 masih di bagi 4 minus 48 di bagi 4 kalau di bagi 4 atas bawah juga bagi 4 bisa jadi kalau dia atas bagi 4 bawah 1 jangan kalau pencet itu ya sama pembagi atas dan bawah kenceng cocok deh 4 5 cocok hasilnya cocok hasilnya cocok hasilnya atau nanti dicobak lagi nanti potokan ke grup ya 4 5 4 5 4 5 mau patimah mau patimah kalikan mau patimah kalikan nanti hasil yang sama enggak 4 itu bisa sudah ya nak nanti kalau ada mau bertanya lagi kita lanjutkan di doa jangan lupa alhamdulillah tetap semangat belajarnya ya walaupun terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh